Jadi kalau kita mau coba cari-cari kaitan antara hijrah yang secara historis dilakukan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu, kan selalu kita mau cari semacam konteks dari istilah itu. Kata hijrah lalu dikaitkan dengan satu gerak berpindah. Tapi berpindah, ada dua sifat, berpindah dalam pengertian maju atau berpindah dalam pengertian mundur. Di dalam konteks hijrah Nabi Muhammad, saya kira itu gerak mundur untuk konsolidasi dari serangan musuh. Sambil berupaya untuk mengaktifkan kesepakatan untuk bertakwa. Jadi sambil mundur, sambil memperbaiki diri, agar supaya kuat untuk kembali maju. Saya tafsirnya begitu soal hijrah itu. Jadi perpindahan itu bukan dari jarak, berapa jarak antara Mekah ke Madinah itu, atau berapa waktunya itu. Betul itu ukuran teknis, tapi ada ukuran etisnya. Yaitu melengkapi kerohanian agar supaya ada peralatan batin untuk meneruskan perjuangan. Itu yang disebut hijrah di dalam interpretasi saya. Kalau saya naik gunung, sebetulnya saya lagi hijrah tuh. Dari ketinggian 200 meter ke ketinggian 1200 itu hijrah. Karena saya berpindah sekaligus berupaya untuk menguatkan iman ekologis, sebuah saya bisa bertambah maju tuh. Kalau saya ada di 300 meter atas pemukaan laut, saya bertemu dengan orang yang sama juga tuh. Semakin saya naik ke atas gunung, semakin saya kekurangan manusia yang bertemu. Lalu tiba-tiba tinggal saya sendirian di atas puncak gunung. Lalu saya memperoleh semacam energi rohani itu, untuk mulai mengevaluasi diri itu. Sambil berpikir, bagaimana kalau saya hilang sendirian, siapa yang rescue gitu. Jadi hijrah itu adalah persiapan batin untuk mengalami hal yang paling radikal dalam hidup. Hal yang paling eksistensial dalam hidup. Hijrah artinya, satu energi untuk menghasilkan keadilan. Energi untuk menghasilkan perubahan. Energi untuk menghasilkan Indonesia yang bercahaya. Cahaya itu datang dari pengetahuan, cahaya itu datang dari kebersihan hati. Nah, itu sebetulnya inti dari hijrah yang ingin dibicarakan oleh Indonesia Leaders Talk hari ini. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke Bung Roki. Dipersilakan untuk mengupas terkait dengan hijrah dan perubahan untuk negeri, Bung Roki. Oke, saya ikuti sepotong tadi, karena saya telat bergabung ya. Hijrah dan perubahan untuk negeri. Itu dua kondisional yang diperlukan untuk mengukur kualitas manusia yang hendak melakukan perubahan. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi, kalau kita mau coba cari-cari kaitan antara hijrah yang secara historis dilakukan selama berapa tahun. Mungkin enggak sampai satu tahun itu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dalam hitungan minggu mungkin. Jadi, kita membayangkan bahwa kan selalu kita mau cari semacam konteks dari istilah itu. Kata hijrah lalu dikaitkan dengan satu gerak berpindah. Tapi berpindah, ada dua sifat. Berpindah dalam pengertian maju atau berpindah dalam pengertian mundur. Di dalam konteks hijrah Nabi Muhammad, saya kira itu gerak mundur untuk konsolidasi dari serangan musuh. Sambil berupaya untuk mengaktifkan kesepakatan untuk bertakwa. Jadi, sambil mundur, sambil memperbaiki diri, agar supaya kuat untuk kembali maju. Saya tafsirnya begitu soal hijrah itu. Jadi, perpindahan itu bukan dari jarak. Berapa jarak antara Mekah ke Madinah itu. Lalu itu kita ukur jarak hijrahnya. Atau berapa waktunya itu. Mungkin 40 hari. Lalu kita anggap itu sebagai ukuran-ukurannya. Betul, itu ukuran teknis. Tapi ada ukuran etisnya itu. Yaitu, melengkapi kerohanian agar supaya ada peralatan batin untuk meneruskan perjuangan. Itu yang disebut hijrah di dalam interpretasi saya. Jadi, hijrah adalah energi batin untuk memastikan bahwa ada yang harus dibatalkan agar supaya ada langkah ke depan. Yang disebut meninggalkan yang buruk, masuk pada yang baik. Artinya membatalkan langkah untuk pergi pada yang buruk. Dan memastikan langkah baru menuju yang baik. Itu yang kita sebut hijrah itu. Atau dalam politik misalnya. Hijrah itu artinya dari 20% threshold pergi ke 0%. Itu hijrah juga. Keren, keren. Walaupun secara kuantitatif berkurang. Dari 20 ke 0 atau 20 ke 4, 20 ke 10 berkurang kuantitasnya. Tetapi kualitasnya bertambah sebetulnya. Karena keadilan bisa dimasyarakatkan ulang melalui regulasi threshold itu. Jadi, saya mau lihat hal itu supaya nggak terlalu rohani pembicaraan kita. Karena hijrah rohani itu sebetulnya kita nggak bisa ukur. Karena tiba-tiba kita merasa, wah dia udah hijrah. Iya, besoknya ditangkap KPK. Jadi, nggak bisa kita ukur itu. Kita hanya bisa mengambil spirit dari hijrah itu. Kalau ditanya apa pengalaman batin saya, saya tentu nggak punya pengalaman dengan kerohanian yang bisa saya share. Karena itu adalah pergumulan setiap orang tentang apa yang disebut sebagai menambahkan dimensi etis dari kehidupan. Karena saya bukan politisi, saya bukan... Atau mungkin, kalau saya nek gunung, sebetulnya saya lagi hijrah tuh. Dari ketinggian 200 meter ke ketinggian 1.200 itu hijrah. Dari 200 ke 3.000, dari 3.000 ke 5.000 meter DPL. Itu namanya hijrah juga. Karena saya berpindah sekaligus berupaya untuk menguatkan iman ekologi sebuah saya bisa bertambah maju tuh. Karena bagi saya, saya mesti tiba di punca di ketinggian 5.000 supaya dapat kenikmatan rohani di situ. Kalau saya ada di 300 meter atas pemukaan laut, saya bertemu dengan orang yang sama juga tuh. Semakin saya naik ke atas gunung, semakin saya kekurangan manusia yang bertemu. Lalu tiba-tiba tinggal saya sendirian di atas puncak gunung. Lalu saya memperoleh semacam energi rohani tuh. Untuk mulai mengevaluasi diri tuh. Sambil berpikir, bagaimana kalau saya hilang sendirian tuh? Siapa yang rescue gitu? Jadi hijrah itu adalah persiapan batin untuk mengalami hal yang paling radikal dalam hidup. Hal yang paling eksistensial dalam hidup. Hal yang paling mendebarkan, yang menimbulkan tremendum. Jadi itu poin pertama. Supaya kita dapat semacam kalkulasi bahwa kita memerlukan energi batin untuk menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Nah sekarang orang anggap bahwa ya hijrah itu jadi semacam kampanye sosial gitu. Saya kira itu buruk. Karena kalau hijrah jadikan kampanye sosial, akan ada ukuran-ukuran sosiologis. Untuk jadi parameter dia hijrah atau enggak gitu. Kalau seorang booster misalnya jadi komisaris, hijrah apa enggak tuh? Sama juga. Dia enggak hijrah karena kualitasnya sama juga. Jadi buzzer ke komisaris itu artinya buzzer menjadi buzzer baru tuh. Dengan pangkat komisaris. Komisaris banyak yang jadi buzzer juga. Itu enggak hijrah itu. Jadi kalau kita lakukan hijrah tadi, saya membayangkan acara naik gunung. Setiap kali saya naik 500 meter, saya melakukan aklimatisasi tuh. Supaya fit and proper dengan lingkungan yang baru tuh. Nah kita ingin melihat problem itu dalam upaya untuk menghasilkan perubahan politik demi negeri ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa melangkah ke depan dalam pengertian hijrah tadi? Artinya kita mesti tahu apa yang menghambat kita sehingga ragu-ragu untuk lakukan hijrah secara etis gitu. Dalam pengertian bernegara tuh. Tentu kepentingan-kepentingan yang vested interest menghalangi kita untuk mengambil risiko dengan energi batin yang minimal melakukan hijrah. Kita takut untuk memberi kritik karena barusan Presiden meminta kita beri kritik ternyata setelah kritik novel basudah ditangkap. Lalu hijrah kita ke arah yang adil kita halangi karena ketakutan di novel basudah kan itu. Padahal kita butuh terobosan itu tuh. Jadi apa itu hijrah? Hijrah artinya panggilan beroposisi tuh dalam politik. Hanya itu. Sebab kalau tidak ada energi itu maka kita membiarkan kegelapan menaungi terus kehidupan ini sampai 2024. Kalau kita ingin hijrah, ingin lakukan politik tarbi'ah dari gelap pergi ke terang kita mesti ambil risiko untuk melawan penyebab kegelapan ini. Apa penyebab kegelapan? Ya kompetisi politik yang ditutup itu adalah kegelapan. Keinginan untuk menghasilkan regulasi yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat adalah kegelapan. Arogansi-arrogansi kekuasaan itu adalah kegelapan. Nah itu hanya bisa diberi cahaya baru oleh gerakan oposisi. Jadi saya mau simpulkan aja supaya tidak jadi delik bahwa kalau kita ingin melakukan ujian politik demi bangsa maka konsep hijrah itu artinya batalkan yang ada supaya kita bisa melanggar. Karena yang ada itu menghalangi perubahan politik. Yang ada itu menyebabkan kita terjebak di dalam kepanikan, ketakutan seolah-olah nggak ada cahaya besok hari itu. Jadi sekali lagi hijrah artinya satu energi untuk menghasilkan keadilan, energi untuk menghasilkan perubahan, energi untuk menghasilkan Indonesia yang bercahaya. Cahaya itu datang dari pengetahuan, cahaya itu datang dari kebersihan hati. Nah itu sebetulnya inti dari hijrah yang ingin dibicarakan oleh Indonesia Leader's Talk hari ini. Melalui inisiatif dari sahabat saya merdani akal sehat. M-A-S. Keren. Terima kasih Bung Roki. Keren, keren, keren. Dan sekarang terakhir closing ideas dari Bung Roki. Oke. Selalu saya harus berupaya jadi bijak di ujung acara. Nah harus hati-hati dan meninggalkan sedikit wisdom. Saya senang ada siapa tadi? Pak Asep. Ya Pak Asep. Saya tahu. Tadi Bandung. Kang Sarul. Syahrul ya. Syahrul Benawan. Yang masih belia sebetulnya. Saya nggak tahu usianya tapi kalau sihat wajahnya masih belian. Jadi potensi untuk melakukan berkali-kali hijrah itu ada pada beliau, pada dia. Dan niat itu terhubung dengan status dia sekarang itu sebagai pemimpin politik muda itu. Jadi kita ingin investasi energi hijrah tadi betul-betul melekat di dalam potensi dia yang sekarang mampu untuk menghasilkan justice. Mumpung ada di dalam kerudukan itu. Jadi hijrah artinya lakukan sesuatu supaya ada legacy sehingga orang kenal oke ada sesuatu ada misi ada misi yang dibawa. Beda misalnya dengan kalau kita kita tentu nggak bisa membayangkan kalau kita bisa melakukan hijrah seperti Nabi Muhammad Israq Miraj yang sebetulnya adalah hijrah yang paling sempurna. Karena beliau tentu hijrah di dalam pengertian yang sangat sublim dalam pengertian yang sangat rohania. Karena hijrah Israq Miraj artinya pergi untuk menerima wahyu. Dan itu satu kali di dalam sejarah nggak bisa diulang. Satu peristiwa unik. tapi dalam pembicaraan kita hari ini kita bukan pergi untuk menerima wahyu tapi kita datang ke lokasi baru untuk membawa keadilan berdasarkan pengetahuan kita tentang perwahyuan itu. Jadi itu bedanya sebetulnya. Tapi misinya sama adalah menghasilkan datang untuk memberi cahaya baru. Jadi saya berharap ILP juga adalah sumber matahari hijrah untuk menghasilkan energi baru bagi bangsa ini. Begitu. Israq Miraj adalah peristiwa luar biasa peristiwa maha dasyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya menempuh perjalanan super kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Israq adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke tujuh lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah tersebut berupa solat lima waktu sehari semalam. Kaum Quresat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mu'min kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.